Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Sobat Aglover kita kembali lagi di channel Never Ending Aglonema Dalam kesempatan ini saya akan sharing memisahkan anakan dari sebuah induk aglonema Sebenarnya ini proses yang cukup sederhana yang mungkin juga teman-teman sering lakukan Cuma disini saya setelah memisahkan anak aglonema tadi Saya sekaligus akan meremajakan induknya supaya lebih sehat lagi Lebih enak dilihat lagi sekaligus propagasi atau perbanyakan Jadi ada tiga tahap nih teman-teman Pemisahan anak dari induk Kemudian meremajakan kembali induknya Dan yang ketiga adalah sekaligus untuk perbanyakan berikutnya Penasaran? Jangan kemana-mana Kita akan balik setelah intro ini Baiklah teman-teman Inilah indukan aglonema yang tadi saya sampaikan di awal Ini adalah jenis emerald Atau morning dew Jadi sebenarnya emerald itu ada nama lainnya Yaitu morning dew Ini sudah indukan ya Emerald ini sudah indukan Anaknya juga sudah banyak nih teman-teman Jadi menurut saya ini sudah layak untuk kita pisahkan dari induknya Anaknya juga saya lihat cukup bagus warnanya Nah Kalau kita lihat tuh itu sudah banyak Anaknya juga banyak warnanya juga bagus Dan menurut saya ini harus diremajakan induknya Karena batangnya itu sudah panjang Nah ini batang induknya itu sudah panjang Sudah tidak berdaun lagi Nih Nampak ya Kalau kita deketin Sudah panjang sekali Batang induknya ini Jadi ini setelah kita pisahkan nanti anak-anaknya Kita akan coba Remajakan kembali sekaligus Apa yang bisa kita perbanyak dari sini lagi Jadi ada tahap-tahapnya Ya Ada beberapa bagian yang harus kita kerjakan Ya Nih anaknya itu sudah banyak Dan bagus warnanya Bisa dibilang mutang Ini muter Jadi sudah sangat layak Kalau bisa Saya bilang ini sudah bisa untuk dipanen Panen anakan Adonema emrah Kita akan lanjut lagi Baiklah teman-teman kita lanjut saja Untuk proses pemisahannya Kita lihat anaknya juga sudah banyak Ya Yang saya bilang tadi ini Batang induknya ini sudah tinggi banget Tuh Ini daun terakhir induk nih Yang saya pegang Jadi batangnya itu sudah Sudah tinggi Itu yang akan kita remajakan nanti Tapi untuk proses Berikutnya kita akan memisahkan Saya tidak akan memisahkan dengan cara membongkar Teman-teman Tapi saya akan pakai cara Dengan cara apa Menculik Kalau kata istilah teman-teman Menculik Menculik anak Pisah anakkan Kita korek pelan-pelan Pastikan sampai akarnya itu terlihat Dapat ya Dapat Baru kita pisahkan Nah ini sudah bisa nih Sudah bisa kita potong Kita potong Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai panen nih Teman-teman Nah Ini sudah terpisah Kita ambil Anakannya Kita ambil pelan-pelan Nah Dapat satu anakan Bagaimana dengan akarnya Saya pikir akarnya cukup ya Nanti ini tinggal diolesi dengan Kumi sidak nih Untuk bekas potongan ini Termasuk yang diinduknya Kita lanjut Proses pemisahan berikutnya Kita tidak perlu bongkar Kita hanya korek sedikit Pastikan dapat akar yang cukup Tidak usah banyak-banyak banget Tapi cukup lah Nah ini sudah kelihatan Ya teman-teman bisa prediksikan aja Dimana titik potongnya Nah Gapet lagi Kita dapat anakan lagi yang Warnanya cukup bagus Emeral Tanian Lokal Akar bagaimana Akar cukup Akar cukup dan banyak Untuk seperti ini Ini mudah-mudahan Tidak ngedrop Bisa langsung dipajang Akar juga cukup Untuk segini Nah oke Akar baru juga ada Dan seterusnya Seperti itu Untuk bagian sini Juga Kita akan Apa Pisahkan Oke Untuk akar yang sedikit Seperti ini Karena memang ini Agak di atas Ini bisa kita Pisahkan nanti Ke Apa Ke agronema yang Masih perlu perawatan Tapi saya pikir Selama batangnya bagus Sehat Ini gak lama Juga akan menimbul Atau akan menumbuhkan Akar-akar baru Selama pohon sehat Jadi memang ada Beberapa kasus yang Kemungkinan akarnya sedikit Tidak seperti yang lain-lain Tadi yang akarnya itu Banyak Ini akarnya banyak Semua Nah ini karena Kebetulan agak di atas Jadi Ini gak masalah Ini bisa Kemudian Kemudian Nah ini akarnya juga banyak Jadi kita dapat Ini induknya kita Nah sebelum kita Nah ini posisi Induknya setelah Kita pisahkan Tuh kan batangnya panjang Nah Akan kita apakan ini Kita akan lanjut lagi Sebelum kita remajakan Ini karena tinggi Saya akan coba ganjil dulu Kasih penahan Supaya tetap tegak Nah ini hasil Ini hasil Dari Pisahan Anak Sampi Kita dapat Banyak nih Teman-teman Nih Kita dapat Banyak Tuh Satu Dua Tiga Empat Lima Tiga Tiga Semuanya Membawa akarnya Bagus Cuma ini aja nih Yang kurang Bagus Tapi ini gak masalah Semuanya Warna bagus Alhamdulillah Mutana Ini induknya tadi Yang kita pisahkan Selanjutnya akan Seperti apa Ikuti terus Teman-teman Nah untuk Nah untuk anaknya Sementara Saya lakukan Perendaman Di larutan B1 Ya karena Saya akan Memproses Induknya dulu nih Ya Melanjutkan Memproses Induknya Jadi anaknya ini Setelah kita pisahkan Ini sementara Saya rendam dulu Sebelum ditangani Ya Kita akan Proses Induk Selanjutnya Untuk Induknya Kita ikuti Terus Teman-teman Nah ini Indukan yang tadi Sudah kita ambil Anaknya Dari sini Sudah terlihat Jelas Penampilannya Juga jadi Gak bagus Gak enak Dilihat Jadi kita Akan olah Induknya Lagi ini Ya Untuk Menjadi Lebih Cantik Lebih Sehat Lebih Segar Nantinya Seperti apa Jadi prosesnya Seperti apa Yang akan Saya Gunakan Adalah Saya Akan Memotong Induk ini Tanpa Akar Saya Tidak akan Motong Di bawah Sini Ya Tidak akan Memotong Di sekitar Area Bawah Sini Tapi Yang saya Potong Adalah Area Atas Area Atas Karena Ini juga Batangnya Udah Besar Batangnya Udah Tua Jadi Yang akan Saya Potong Ini Area Sini Yang Tentunya Sudah Ada Tanda Tanda Mata Tunas Dan Lain Lain Seperti Itu Nah Jadi Daerah Area Area Sekitar Sini Ini Yang Akan Saya Potong Kalau Kita Lihat Dari Jauh Agak Jauh Jadi Lebih Lebih Jauh Lebih Tinggi Kita Potong Saja Langsung Nah Ini Yang Akan Kita Tanam Ini Yang Akan Kita Tanam Untuk Menjadi Calon Induk Lagi Jadi Ada Istilah Memang Aglonema Itu Tidak Pernah Tua Karena Setelah Tua Bisa Kita Remajakan Kembali Nah Ini Sebenarnya Ini Juga Bisa Kita Ambil Lagi Untuk Menjadi Bahan Perbanyakannya Itu Tadi Yang Saya Bilang Bisa Anakan Peremajaan Induk Dan Propagasi Atau Perbanyakan Karena Disini Jarak Antara Tangkai Daun Dengan Ini Dan Ini Jauh Ini Sebenarnya Bisa Untuk Dipotong Lagi Untuk Dijadikan Perbanyakan Lagi Kita Potong Disini Bisa Ini 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 Bisa Kita Tanam Lagi Ini Bisa Jadi Tanian Lagi Nah Ini Induk Induk Ini Bisa Pucuk Ini Juga Bisa Jadi Induk Lagi Enggak Lama Setelah Dia Akan Berakar Dia Pasti Akan Bertunas Lagi Paling Tidak Dalam Waktu Satu Bulan Itu Proses Ngelarin Akar Dua Dua Bulan Terbanyakan Akar Proses Ketiga Dan Empat Sampai Lima Bulan Sudah Bisa Bertunas Lagi Jadi Kalau Kita Tanam Ini Juga Enak Dilihat Gak Seperti Tadi Yang Tinggi Gitu Demikian Kemudian Setelah Seperti Ini Bagaimana Dengan Bonggol Yang Panjang Ini 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 Juga Masih Bisa Untuk Proses Perbanyakan Ini Bisa Kita Potong Tanpa Harus Membongkar Tanpa Harus Membongkar Kita Potong Perdua Ruas Terus Kita Potong Terus Ini Ini Bisa Kita Tanam Kembali Terus Sampai Ininya Sampai Di Bagaimana Dengan Ininya Biarin Aja Biarkan Saja Dia Tumbuh Kita Taruh Lagi Kita Amankan Lagi Nanti Dari Rimpang Rimpang Anakan Yang Kita Ambil Itu Biasanya Akan Keluar Lagi Ini Proses Sederhana Yang Biasanya Dilakukan Oleh Para Petani Dan Saya Seperti Itu Ini Tinggal Diolesin Oleh Fungisida Fungisida Bekas Potongan Jadi Simple Saja Menemukan Sebenarnya Kita Akan Lanjut Jadi Ini Hasil Kerja Kita Ini Yang Bunggol Bawa Nah Ini Anakan Anak Anak Tadi Kita Terusahkan Nah Ini Induk Dengan Beberapa Dapat Bunggol Bukul Atas Tengah Dan Cacahan Datang Dari Aja Jadi Ini Hasil Kerja Kita Hari Ini Ini Akan Saya Proses Dan Akan Saya Tanam Kembali Di Masing Masing Pot Ikuti Terus Teman Teman Kita Akan Lanjut Sebelan Inilah Teman Teman Hasilnya Setelah Kita Tanam Kita Dapat 1 2 3 4 5 6 7 Anakan Kita Dapat 7 Anakan Nah Agak Enggak Apa Ya Masih Glear Gleon Masih Condong Kesana Kemari Ya Wajar Saja Karena Pada Saat Masih Nantel Viduk Mereka Bergesak Desakan Nah Setelah Dipisahkan Nanti Ya Dalam Waktu 1 Atau 2 Minggu Kedepan Dia Akan Rapi Dengan Sendirinya Asalkan ditempatkan di tempat yang bagus Ditempatkan sesuai dan cocok Dia akan merapikan dirinya sendiri Nah ini anakannya kita dapat 7 anakan Dan 1 cacahan batang tengah Dan 1 pucukan induk Nah yang induk ini saya tanam di pot yang agak kecil Karena kan dia memang juga belum ada akar Belum ada akarnya Dan itu adalah bonggol bawah Yang kita harapkan nanti dari rimpang-rimpang anakan yang kita ambil Yang kita potong itu akan mengeluarkan kembali Dan tentunya setiap proses pemotongan itu Jangan lupa untuk diolesi dengan kumisida Demikian teman-teman Semoga manfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!